Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ala sayidina muhammadin syahidin nasabisi syarifiwa, ala alihi wa syahbihi wa salim Sobat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hadist yang pernah disabdakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Hadist ini menyebutkan bahwa Allah akan mengutus seseorang ke muka bumi setiap 100 tahun atau setiap satu abad. Di mana, umat Islam sejak wafatnya Baginda Rasulullah, menyebut orang-orang yang diutus ini dengan julukan mujadid. Terkait mujadid ini hadisnya sangat syohi karena bersumber dari Abu Hurairah Rahdialahu Anhu yang meriwayatkan sabda Rasulullah, yang berbunyi. Artinya, sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam, setiap 100 tahun, seorang yang memperbarui untuk mereka, interpretasi, ajaran agama mereka. Hadis Triwayat Abu Daud Sobat beriman, kami merangkum beberapa penjelasan mengenai hadis tentang mujadid ini. Ternyata sama seperti kita manusia biasa, mereka mengalami fase kelahiran, jodoh, rejeki dan kematian. Namun, Allah memberi keistimewaan yang tidak semua orang dapatkan dengan tugas-tugasnya yang berarti yakni salah satunya meluruskan ajaran Islam agama Allah agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika mencocokkan penanggalan kalender Hijriah dengan Masehi. Serta pendapat para ulama yakni saat ini tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, maka mujadid diperkirakan sudah ada dan lahir di muka bumi dengan rentang usia sekitar 5 hingga 10 tahun, namun beberapa tokoh berpendapat saat ini sang mujadid telah berusia 10 hingga 20 tahun lebih. Artinya mujadid ini masih belum muncul ke publik, atau masih anak-anak, remaja, atau baru beranjak dewasa. Beberapa kalangan lain juga menyebut saat ini mujadid sudah muncul dan berusia 30 hingga 40 tahun. Tidak ada yang tahu siapa-siapa saja mereka, termasuk nama-namanya bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu kelak dia menjadi mujadid, kecuali Allah yang maha mengetahui. Tapi, dari beberapa tanda-tanda waliullah dalam dirinya mulai nampak pada saat usianya telah memasuki usia 30 tahun. Dan memulai dikenal masyarakat luas dengan ketulusan hatinya dalam Ammar Maruf Nahi Munkar menegakkan syariat Islam sebenar-benarnya, hingga beliau menutup usianya pada akhir atau awal perhitungan satu abad Hijriah. Jika kamu suka konten kami, subscribe channel kami, klik lonceng dan jempolnya. Terima kasih. Sobat beriman, kami mencoba merangkum perkiraan atau prediksi nama-nama para tokoh mujadid ini dari berabad-abad lalu, dan mereka dikenal memiliki pemahaman luas terkait Al-Quran dan hadis yang sangat baik. Beberapa di antaranya bahkan dianggap sebagai pahlawan, bijaksana hingga menguasai berbagai bela diri. Kenapa merupakan prediksi dan estimasi? Karena nama-nama para mujadid ini merupakan rahasia Allah, dan sampai sekarang para tokoh-tokoh Islam menetapkan berbagai versi. Kecuali kesepakatan mujadid terakhir yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, serta membawa umat Islam pada kejayaan yaitu Imam Mahdi, yang akan hadir dan muncul sebelum kiamat tiba. Para ulama dan tokoh Islam. Berpendapat hadis tersebut merujuk hanya satu orang saja dan sesuai dengan mujadid terakhir yakni Imam Mahdi, namun beberapa tokoh lainnya seperti Imam Ibn Hajar Al-Askalani, Adz Jahabi, Ibn Katsir, Al-Munawi, An-Nawawi, Ibn Atsir Al-Jasri. Dan Asaranfuri menafsirkan lafalmen yang berarti kalimat yang bersifat umum baik mencakup perseorangan atau kelompok. Dengan kata lain, mujadid bisa saja satu orang atau kelompok. Bahkan, ada kemungkinan mujadid yang dimaksud hidup secara terpisah-pisah bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Namun, hatinya sudah Allah bersihkan dari perihal-perihal yang solim, kotor, maksiat dan munkar. Sehingga yang tinggal hanyalah kebaikan. Lalu Allah akan berikan ilmu-ilmu syariat Islam yang sebenar-benarnya Islam dan meluruskan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Inilah salah satu mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Islam akan terjaga dengan baik hingga akhir dunia, atau kiamat. Baiklah. Sobat beriman kami akan menjelaskan kedua versi nama mujadid yang hanya ditetapkan satu orang tiap abadnya dengan versi nama-nama mujadid yang berkelompok setiap abadnya. Yakni, sebagai berikut. Dikutip dari buku Encyklopedia Islam Karangan Hafidz Muftisani, seorang ahli fikih dan tafsir klasik Abu Sahal As-Sallallahu pernah menyebutkan, Allah memunculkan tokoh-tokoh atau mujadid yang akan mengembalikan Islam pada kemurnian ajarannya dan membendung berbagai penyimpangan. Sementara cendekiawan muslim Quraish Sihab dalam buku 1001 soal keislaman yang patut Anda ketahui berpendapat. Tugas mujadid sebagai pembaru dibutuhkan mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Selain itu, masyarakat menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Dirinya berpendapat. Sebagian dari apa yang kita namai ajaran agama adalah hasil interpretasi ulama yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEC, serta budaya lokal. Untuk itulah, mujadid berperan untuk mereaktualisasi ajaran. Meski demikian, tidak mudah untuk menetapkan siapa orangnya pada tiap abadnya. Sebab, ada pula kemungkinan mujadid tidak hanya satu orang melainkan ada beberapa orang dalam satu abad. Dikutip dari buku Encyklopedia Islam Karangan Hafidz Muftisani, seorang ahli fikih dan tafsir klasik Abu Sahal As-Shalaki pernah menyebutkan, Allah memunculkan tokoh-tokoh atau mujadid yang akan mengembalikan Islam pada kemurnian ajarannya dan membendung berbagai penyimpangan. Sementara cendekiawan muslim Quraish Sihab dalam buku 1001 soal keislaman yang patut Anda ketahui berpendapat. Tugas mujadid sebagai pembaru dibutuhkan mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Selain itu, masyarakat menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Dirinya berpendapat, sebagian dari apa yang kita namai ajaran agama adalah hasil interpretasi ulama yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEC, serta budaya lokal. Untuk itulah, mujadid berperan untuk mereaktualisasi ajaran. Meski demikian, tidak mudah untuk menetapkan siapa orangnya pada tiap abadnya. Sebab, ada pula kemungkinan mujadid tidak hanya satu orang melainkan ada beberapa orang dalam satu abad. Jika kamu suka konten kami, subscribe channel kami, klik lonceng dan jempolnya. Satu versi mujadid lebih dari satu atau kelompok. Quraish Sihab, Berpendapat nama-nama mujadid dari tiap abadnya berbeda-beda, untuk abad pertama saja disebut, Ibnu Katsir dalam kitab Dalail An-Nubwah, mujadid pada abad pertama Hijriah dirangkum ada 14 nama tokoh. Dalam sebuah kitab mujadid dunfil Islam karya Abdul Muta Al-Shaidi menjelaskan ada 57 orang pembaharu. Mereka adalah, Abad pertama, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Hussein bin Ali, Umar bin Abdul Aziz dan masih banyak lagi. Abad kedua, Imam Syafiq. Abad ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal. Abad keempat, Imam Abul Hasan al-Ashari, tapi juga filosof dan seniman Al-Farabi, bahkan Ihwanus Syafaq. Kelompok intelektual yang pernah ada di Baghdad. Abad kelima, Imam Ghazali. Abad keenam, Filosof Ibn Rushid. Abad ketujuh, Ibn Taymiyah, tapi juga Mistikus Panteis Muhyiddin Ibn Arabi. Abad kedelapan, Ibn Haldun. Abad kesembilan, Ulugbek. Abad kesepuluh, kesepuluh Sultan Sulaiman. Abad kesebelas, Shah Abbas, Nadzir Shah, Syaih Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Wahabi. Abad kedua belas, Waliullah Eddah Lewi. Abad ketiga belas, Muhammad Alip Hasa, Ahmad Han. Nidahat Pasa, Jamaluddin Al-Afghani dan masih ada lagi. Abad keempat belas, Muhammad Abduh, Rashid Rida Al-Maragi, Mirza Gulam Ahmad, Abdul Aziz Asaudeh. Dua versi Mujadid satu orang. Imam Suyudhi terhadap hadis Mujadid ini dalam kitab gaya Talhiz Al-Murad Fifatawa Imziad, merincikan nama-nama Mujadid dalam potongan syair gubahannya, di mana dapat ditemukan dalam Nawab Shidik Hasan Han yang menulis kitab Hujaj Al-Kirama. Di mana setiap satu abad, termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan Muslim. Mujadid secara etimologi yaitu pembaharu. Adapun dalam Islam, Mujadid dikenal sebagai seseorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan pada kerusakan yang ada pada kaum Muslimin. Dalam lafal yang tertera dalam hadis, setiap penghujung seratus tahun akan ada seorang yang memperbaharui agama Allah. Namun Mujadid tidak membawa agama baru, hanya memperbaharui apa yang sudah tertulis dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Di mana pemahaman dan pengertian yang buruk akan diperbaiki, dan yang baik tetap dipertahankan. Seorang Mujadid adalah orang yang sangat berpengaruh pada masanya, dan memiliki syarat khusus yang disebutkan Idnu Ziyad dalam kitab gaya Talhiz Al-Murat Fi Fatawa Im Ziyad. Di mana syarat-syarat ini adalah seorang Mujadid melampaui seratus tahun, menolong sunnah serta kalamnya, menguasai seluruhan ilmu, dan tunggal sebagaimana pendapat yang masyur dalam hadis menurut Jumhur Ulama. Mereka para Mujadid adalah memiliki riwayat para Hafiz penghafal hadis yang emyutabar, antara lain. Abad Pertama Halifah, Umar bin Abdul Aziz, meningal di tahun 101 Hijriah. Abad Kedua Imam Muhammad bin Idris Asi Shafi'i, meningal di tahun 204 Hijriah. Abad Ketiga Ibnu Suraic atau Imam Al-Asiyari, meningal di tahun 324 Hijriah. Abad Keempat Pada abad ini ada dua pendapat yakni Eshaulqi atau Imam Abu Hamid Al-Ishfirayani, meningal di tahun 406 Hijriah, atau Al-Kadi Abu Bakar Al-Bakilani, meningal di tahun 403 Hijriah. Abad Kelima Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, meningal di tahun 505 Hijriah. Abad Keenam Pada abad ini juga terdapat dua tokoh yakni Al-Fahrul Ar-Razi, meningal di tahun 606 Hijriah, atau Imam Ar-Rafi, meningal di tahun 623 Hijriah. Abad Ketujuh Ibnu Dakik Al-Aid, meningal di tahun 702 Hijriah. Abad Kedelapan Pada abad ini juga selisih penetapan Mujadid, ada tiga tokoh yakni Imam Sirojuddin Al-Bulkini, meningal di tahun 805 Hijriah. Lalu Imam Iroki, meningal di tahun 806 Hijriah, dan tokoh yang ketiga Zainuddin Al-Iraqi atau Ibnu Binti Malik. Abad Kesembilan Sama seperti sebelumnya, ada dua orang tokoh yakni Syaih Zakaria atau Imam Suyudhi, meningal di tahun 911 Hijriah. Abad Kesepuluh Abad ini juga ada dua tokoh yakni Syaih Ahmad bin Hajar Al-Haytami sama Imam Muhammad Ar-Ramli yang meningal di tahun 1004 Hijriah. Abad Kesebelas Abad ini memiliki dua tokoh besar yakni Ibrahim bin Hassan Al-Qurdi, meningal pada tahun 1101 Hijriah, dan Syaih Al-Qut, Abdullah bin, Alawi Al-Haddad, Alawi, meningal tahun 1132 Hijriah. Abad Kedua Belas Lalu pada abad ini juga terdapat dua tokoh besar yakni Syaih Murtado Az-Zabidi, meningal tahun 1205 Hijriah, dan Al-Qut Ahmad bin, Umar bin Smith, Alawi, meningal di tahun 1257 Hijriah. Abad Ketiga Belas Pada abad ketiga belas Empat belas dan seterusnya belum ada penetapan atau kesepakatan dari para tokoh dan ulama kala itu, namun sebagian kalangan memprediksi Mujadid abad ketiga belas adalah Ibnu Dakik Al-Ib, meningal tahun 1302 Hijriah. Abad keempat belas Dan Mujadid abad keempat belas adalah Abhaf Sirj Al-Dien Al-Bul, meningal tahun 1403 Hijriah. Abad kelima belas Mujadid abad ini, hidup di abad empat belas dan akan meninggal pada akhir abad keempat belas atau awal abad kelima belas, di sini posisi kita saat ini. Lalu Mujadid pada abad terakhir dan sekaligus penutup Mujadid-Mujadid lainnya pada abad terakhir yakni Imam Mahdi. Nah sobat beriman yang dirahmati Allah, apakah Mujadid pada abad ini nantinya anak-anak kita, cucu-cucu kita, kakak, adik, atau malah justru kita sendiri atau kita semua. Sobat beriman, terima kasih masih setia bersama kami. Nantikan pembahasan dan ulasan lainnya dari kami terkait perkembangan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya secara pribadi dan seluruh tim memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada silap dan salah dalam penyaduran. Ini karena kami adalah manusia biasa, dan jika ada opsi atau penyempurnaan artikel kami. Silahkan berikan komentar di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.